Orang-orang masih menganggap bahwa pernyataan sikap dari Pak Wayan Koster dan Pak Ganjar Pranowola yang membuat FIFA memindahkan venue diadakannya Piala Dunia U20 di Indonesia. Tapi ternyata hal tersebut tidak sepenuhnya benar dan mungkin saja bukan itu penyebabnya. Pagi itu, tepatnya pukul 4 dini hari. Bertempat di Asrama Olimpiade di Munich pada tanggal 4 September 1972. 8 orang anggota Black September, orang-orang Palestina yang menyusup, memanjat pagar setinggi 1,8 meter, dan menyandera atlet Olimpiade dari Israel yang saat itu rencananya mengikuti Olimpiade yang diadakan di Jerman Barat. Kedelapan orang ini menuntut dibebaskannya 234 tahanan Palestina. Untuk dibebaskan dari penjara di Israel sana. Pemerintah Jerman Barat merespons dengan sebuah respon yang sangat cepat. Seharusnya penculikan ini bisa diakhiri dengan sangat mudah. Tapi ternyata terjadi hal yang diluar kendali. 11 orang atlet Israel yang disandera ini akan dibawa sebagai tameng hidup mereka. Sebagai sandera dan jaminan keselamatan saat kedelapan orang anggota Black September ini berusaha untuk meloloskan diri menggunakan pesawat penumpang Jet 727 yang sudah disediakan oleh pemerintah Jerman Barat. Dimana di dalamnya berisi pasukan polisi yang menyamar menjadi kru dan pilot pesawat. Hal ini dilakukan karena mereka mengetahui bahwa mayoritas dari anggota Black September ini sebenarnya tidak membawa pengaman senjata yang memadai. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah saat helikopter tersebut sudah membumbung tinggi menuju pesawat tersebut. Terjadi sebuah kesalahpahaman yang akhirnya memicu terjadinya baku tembak. Dan diakhiri dengan diledakkannya helikopter itu saat sedang mengudara. Tercatat 11 atlet Israel. Bersama dengan 3 anggota Black September dan 1 orang personil kepolisian Jerman Barat saat itu. Mungkin tragedi inilah yang terbayang oleh para petinggi FIFA. Saat mereka akhirnya memutuskan untuk membatalkan Indonesia sebagai penyelenggara dan tempat diadakannya Piala Dunia U20. Mengapa ini yang terlintas di pikiran saya? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu yang saya pegang ini. Orang-orang masih menganggap bahwa pernyataan sikap dari Pak Wayan Koster dan Pak Ganjar Pranowola yang membuat FIFA memindahkan venue diadakannya Piala Dunia U20 di Indonesia. Tapi ternyata hal tersebut tidak sepenuhnya benar dan mungkin saja bukan itu penyebabnya. Yang pertama harus diketahui adalah kita tahu mereka semua yang duduk di pemerintahan ini sebenarnya juga merangkap sebagai petugas partai. Tidak terlepas Pak Jokowi yang sebagai Presiden Republik Indonesia sekalipun. Dan maka jika partai menginstruksikan sebuah keputusan maka sudah seyogyanya mereka semua tunduk kepada keputusan partai dan sebisa mungkin ikut untuk mewujudkannya. Loh mengapa kok harus seperti itu? Karena memang sudah disepakati partai ini adalah wadah aspirasi dari masyarakat. Dan semua yang ada di partai itu adalah orang-orang yang mewakili kita. Paling tidak itu harus dimengerti terlebih dahulu. Maka di luar kapabilitas apapun keputusan partai di sini adalah keputusan yang tertinggi yang selama ini dipercaya oleh konstitusi sebagai suara dari rakyat. Bahkan jika saya boleh mengutip cuitan Kang Emil di akun Instagramnya menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 ada 6 urusan absolut yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dimana sikap pemerintah daerah tidak boleh berbeda. Nah, urusan tersebut meliputi kebijakan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter atau fiskal, dan kebijakan agama. Jadi, bisa dipastikan saat mereka mengatakan hal tersebut, pemerintah pusat pun sebenarnya memiliki satu keputusan yang sama. Loh, tapi kenapa kok Pak Jokowi saat itu terus tiba-tiba meminta untuk memisahkan politik dari olahraga? Kalau saya kira di sini langkah tersebut muncul karena beliau tidak ingin sesuatu yang selama ini ada itu berlarut-larut dan terus menjadikan sesuatu yang jadi polemik di dalam pemerintahan. Tapi kalau boleh saya lihat. Sejatinya apa yang dikatakan oleh kedua kepala daerah itu sebenarnya mewakili apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Nah, tapi kok terus kenapa ada perbedaan? Ya, kita kan bisa saja melihat bahwa ini semua adalah dinamika dari politik, melihat perlawanan dari masyarakat, dan juga perbedaan pendapat diantaranya, maka bisa saja ternyata itu semua dirubah dalam perjalanannya. Tapi yang pasti di sini, penolakan itu jelas. Dan ini dilakukan atas perintah partai juga sepertinya. Tapi ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa sebenarnya bukan penolakannya. Karena Israel dan juga FIFA itu cukup tahu tentang hal ini. Kita akan bahas menggunakan kartu yang lainnya. Cuman, ini semua memang diverifikasi oleh, ini saya ambil dan saya lansir dari katadata.id, mengatakan bahwa Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, ini mengutip kata dari Pak Wayan Koster yang, ini katanya trauma jika nanti terjadi tragedi legian kembali. Apa tragedi legian? Tentu saja adalah *** Bali pertama, yang memporak-porandakan Bali, dan membuat segala sesuatunya ini hancur, berantakan, dan mungkin jika kalian semua yang lahir di tahun 2010 ke atas, bertanya-tanya mengapa kita kalau masuk mall harus melewati metal detector, itu dimulai dari kejadian tersebut. Karena dulunya nggak ada hal semacam itu. Saya ingat metal detector hanya ada saat saya harus mengisi acara yang melibatkan presiden, atau mungkin masuk ke bandara saja. Selain itu masuk ke mall, nggak pakai metal detector. Dan ada sebuah tweet di sini, yang mengatakan bahwa sebenarnya penolakan Ganjar dan juga Wayan Koster, ini adalah sesuatu yang normal, sudah sering terjadi dan biasa saja. Israel memang selalu menjadi polemik, tapi mereka memiliki sebuah data yang berbeda, di mana penolakan ini sifatnya masih lebih besar yang menyetujui. 35% menolak, 65% oke, it is tolerable. Bisa dilakukan. Dan isu penjajahan atas Palestina yang dilakukan oleh Israel, itu sebenarnya lagu lama yang sudah diketahui, dan sudah diantisipasi sebenarnya. Tapi, ternyata, intelijen dan konsultan keamanan yang disewa oleh FIFA, untuk melakukan investigasi secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam, telah menunjukkan data yang berbeda. Dari data tersebut, ada sebuah kekhawatiran yang terus kemudian bermuara dengan sebuah konklusi bahwa Bali ini tidak aman. Dan jika Bali saja tidak aman, daerah yang paling moderat di sini ini tidak aman, maka bisa dipastikan bagian Indonesia yang lain juga lebih tidak aman. Paling tidak itu yang saya dengar dan saya baca dari tweet yang saya tidak bisa kutip di sini, tapi saya yakin dalam satu atau dua hari ke depan, kalian pasti akan mendapatkan screenshotnya. Saat ini semua terjadi, Pak Jokowi langsung memerintahkan Pak Erick Thohir untuk pergi ke sekretariat FIFA, meneguh langsung Bapak Gianni di sana. Dan beliau membawa amplop coklat yang merupakan nation guarantee dari Bapak Jokowi. Bahwa Indonesia sebenarnya aman jika mereka ingin mengadakan World Cup U-20 atau U-20 di negara kita. Bahkan beliau mengatakan, sebagai bukti, G-20 saja kemarin diadakan, yang di dalamnya ada Rusia dan Ukraina, dan semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Bahkan Presiden of the United States of America, Bapak Joe Biden, datang, ini sempat berbincang dengan Presiden Republik Rakyat Cina, Xi Jinping, dan semuanya terjadi dengan aman, sentosa, sejahtera. Maka jika ini hanyalah sebuah perhelatan, olahraga, seharusnya akan bisa dikelola dengan lebih mudah, dan lebih lancar. Tapi sepertinya, masalah yang lebih menjadikan garis bawah adalah ketakutan dan trauma tentang tragedi legian itu. Yang menghasilkan sebuah investigasi, di mana endingnya di sini, menatakan, mereka sepertinya, saya katakan sepertinya, saya duga juga di sini, mereka takut tragedi di Munich itu terjadi kembali. Karena permasalahan Amerika dan China, atau Rusia dan Ukraine ini tadi, mungkin dianggap masih di bawah, permasalahan Palestine dan Israel, yang akan sangat mudah diekskalasi. Dan ini bisa menjadikan alasan, untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, di depan mata kita nanti. Jadi ini bukan sesimpel, mereka terus kemudian membatalkan ini semua, hanya karena pendapat Pak Ganjar Pranowo, dan Wayan Koster saja. Emang mereka berdua ini siapa di mata FIFA? Kalau menurut saya, lebih daripada itu, dan bisa jadi ini alasannya. Dan jika dikatakan bahwa ini, adalah sebuah, keputusan yang didasarkan, atas tragedi di Kanjuruhan, yang menewaskan 135 nyawa, maka bisa dikatakan hal tersebut, jauh panggang dari api. Karena sejak tragedi Kanjuruhan, FIFA tercatat, mengucurkan dana sebesar, 86,4 miliar rupiah, sebagai dana pembinaan, untuk bibit muda persepak bolaan di Indonesia. Jadi, rasanya bukan itu penyebabnya. Dan kalau ini nanti mau dibuktikan, dengan akankah Indonesia di-ban oleh FIFA, kalau saya katakan juga, ini nggak akan terjadi. Karena Indonesia ini adalah negara dengan penduduk nomor 4 terbesar di seluruh dunia. di mana sepak bola masih menjadi satu hal yang sangat diminati, dan ditonton oleh banyak pemirsa. Maka akan mustahil, jika Indonesia akan di-ban oleh FIFA, atau dilarang diadakannya pertandingan, atau mengikuti kegiatan FIFA yang lainnya. Jadi, kalau masalah itu, sepertinya kita boleh sedikit tenang. Maka mungkin, saya akan lebih setuju dengan pendapat dari Najwa Siap, yang mengatakan bahwa, banyak hal yang bersifat multidimensi. di mana Indonesia akhirnya dibatalkan menjadi penyelenggara dan tempat diadakannya World Cup U20 2023 ini. Dan dengan sangat menyesal, saya katakan bahwa sebenarnya penyebab dari ini semua adalah, rendahnya sumber daya manusia kita, yang masih sangat mudah, untuk dibohongi dengan politik yang membawa agama di dalamnya. Karena sejatinya tidak mungkin memisahkan bola dengan politik. Karena dari dulu bola, selalu digunakan sebagai agenda politik. Baik di dalam negeri bilateral, atau internasional. Bahkan perhelatan besar bola, seringnya digunakan sebagai sebuah sarana untuk menekan sebuah keputusan politik, dari sebuah negara. Apakah mungkin kita menyalahkan, proksi asing yang membawa hal tersebut masuk ke Indonesia? Saya pikir, kita tidak bisa menyalahkan orang yang berusaha menipu kita. Tapi kenapa kita masih mudah ditipu oleh mereka? Mari kita berhenti menyalahkan, dan mulai untuk belajar mengkoreksi negeri ini. Dan itu mungkin bisa dimulai dengan mengkoreksi diri kita sendiri. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.